Intro Hai guys, selamat datang di Yogs Fatis Yaw Oke, di video kali ini aku masih mau bahas tentang snipe video Jadi ini tuh sebenernya kabar yang sangat mengejutkan juga sih Itu juga kena termanajer, admin-admin di agensi juga baru pada tau Beberapa hari yang lalu gitu guys Kalau misalkan ketentuan per bulan Agustus ini guys berubah gitu Sini aku bakal bahas lebih ringkas lagi ya guys Mengenai ketentuan di bulan Agustus Oke, yang pertama Yang pertama yang pengen aku bahas yaitu mengenai gaji Poco Per Agustus ini gaji Poco itu tidak lagi ditentukan dengan followers eksternal TIG, Youtube, Tiktok Dan juga dengan followers snipe video gitu Jadi sekarang jumlah followers kalian udah gak ada artinya lagi untuk menentukan gaji Poco Jadi semuanya sekarang ini sama rata gaji Poconya itu 50 USD Tapi, ada tapi-nya Gak semua Thailand bisa dapet gitu guys Jadi sekarang ini penentuan gaji Poconya dilihat dari mana kalian dapet atau enggaknya Dari performa video viral Jadi untuk bulan Agustus ini kalau kalian pengen dapetin gaji Poco Artinya di bulan Juli kalian harus ada 3 minimal video viral Yang 10 ribu viewers atau 50 ribu viewers atau 1 juta viewers gitu guys Yang pastinya udah masuk ke grafik di pusat kreator atau kreator center Kalau di bulan Juli ini sampai tanggal 31 kemarin kalian pantau akun kalian di pusat kreatornya ada 3 video viral Artinya di Agustus ini kalian akan dapetin 50 USD untuk gaji Poconya yang nantinya cair di akhir September gitu Terus juga itu mengenai gaji Poco Sekarang ini gaji Poco ditentukan oleh bonus video viral atau video viral kalian di bulan tersebut harus ada 3 untuk dapetin gaji Poco di bulan berikutnya Begitupun di bulan September nanti kalian kalau pengen dapet gaji Poco lagi kalian harus ada 3 video viral di bulan Agustus ini Kalau di bulan Agustus ini kalian tidak ada video viral sama sekali Artinya di September kalian tidak dapet gaji Poco Begitu seterusnya Nah buat teman-teman semuanya kalau misalkan yang bulan Juli masih pakai ketentuan yang lama gitu Tapi untuk ketentuan yang terbaru ini guys nih untuk bonus video viralnya itu sendiri Jadi artinya gak ada maksimal batas gitu lah Ketentuan yang lama bonus video viral itu hanya dibayar 15 video teratas aja Jadi kalau kalian upload 50 video 50-50 nya viral Yang dibayar hanya 15 kalau ketentuan yang lama Tapi kalau ketentuan yang baru Kalian kalau misalkan upload 70 video dalam 1 bulan 60 video diantaranya viral Dan 60 video tersebut semuanya dapet bonus video viral sesuai tabel Jadi kalau untuk 10.000 viewers sampai 20.000 viewers berapa dolar Ada tabelnya gitu Ada apa namanya Ada angka-angka dolarnya gitu Nah kalian kalau misalkan semuanya viral tinggal dikalikan aja Dan itu tuh bakal dibayar semuanya Jadi ada keuntungan banget buat akun-akun yang memang sering viral gitu Tapi agaknya buat akun-akun yang kesulitan untuk viral gitu Atau kesulitan untuk dapetin viewers Sebenernya untuk ketentuan yang terbaru di Agustus ini ada plus minusnya juga gitu Jadi ya ini sekarang ini intinya sama aja kayak kreator gitu Jadi buat temen-temen semua yang gak dapet gaji pokok walaupun statusnya talent Ya kalian gak dapet gaji pokok gitu loh Sekarang ini udah gak ada pen talent Udah gak ada kreator Jadi semuanya statusnya sama rata Talent official kreator di agensi gitu Untuk yang baru tau ketentuan baru ini Kalian bisa pahamin dengan apa yang aku sampaikan tadi Memang agak sedikit drastis perubahannya gitu ya Yang namanya aplikasi berbagi video pendek Pastinya kalau misalkan kreatornya dibayar Yang tergabung di dalamnya Pasti akan ada ketentuan baru Pasti akan ada perubahan ketentuan Dimana kita dimanjakan Dimana juga kita akan dibuat Ya bikinnya sek gitu ya Salah satu di ketentuan Agustus ini Agaknya sek banget sih sebenernya Kita juga sebagai admin agency pasti memikirkan yang terbaik gitu Tapi mau gimana lagi gitu Tapi buat temen-temen semuanya Agustus baru dimulai dijalanin aja Jadi siapa tau kalian punya banyak video viral Yang nantinya kalian bisa dapetin Banyak pundi-pundi lagi dari sana gitu Semangat buat kreator-kreator di snap video Semangat juga buat anak-anak one management Untuk yang di agensinya aku pribadi Sampai ketemu di next video selanjutnya Dan itu pembahasan mengenai ketentuan baru di Agustus ini Jadi buat temen-temen semuanya Sekarang ini jumlah followers kalian di platform eksternal Ataupun platform snap video itu sendiri Tidak berpengaruh lagi untuk ketentuan gaji pokok See you next video Sub indo by broth3rmax